Halo guys, untuk kali ini kita akan mencoba tutorial terkait Zoom Meeting Zoom Meeting baru ramai, kali ini dipakai biasanya untuk telekonferensi untuk meeting secara online jarak jauh, baik di perusahaan, untuk ujian online, ataupun pembelajaran online Nah, kali ini kita mulai dari awal bagaimana cara kita memasang aplikasi Zoom di HP Android kita kemudian juga mengaktifkan dan memakainya Oke, kita mulai dari awal, silakan teman-teman buka Playstore Nah, seperti ini Setelah muncul Playstore, silakan di bagian telusur aplikasi dituliskan Zoom Meeting Nah, bisa ditulis Maka bisa di-search Ada Zoom Meeting Maka akan muncul Nah, kalau sudah silakan pilih Install Jadi, kita install, kita download Kita tunggu sampai kurang lebih beberapa menit Ukuran hanya kecil, yaitu 25,78 MB Tidak terlalu berat Aplikasinya hanya nanti untuk menjalankannya harus tetap pakai paket internet Oke, setelah terinstall Setelah terinstall di layar HP Anda Teman-teman akan muncul Zoom Nah, ini tinggal di-klik Maka kita otomatis akan masuk Di aplikasi Zoom Nah, teman-teman tinggal join meeting Di sini ada join meeting Di-klik Kemudian, teman-teman isikan meeting ID-nya Meeting ID dari mana? Didapatkan dari host ataupun pimpinan yang memunculkan pertemuan ini Kita akan mendapatkan ID-nya ID tinggal dimasukkan Nah, contoh seperti ini Namanya rapat penting Dari host Kemudian, di bagian nama ini Ario PP ini bisa teman-teman ganti Ataupun sesuai Awal mulanya pasti nama HP-nya Maka bisa teman-teman ganti Sesuai nama bapak ibu Teman-teman Kalau sudah, tinggal di-klik join meeting Maka Otomatis kita akan masuk join meeting Diminta password Oke Maka Password harus Kita isikan Sesuai Kiriman dari Host Di sini saya buka Password-nya itu 920 Tergantung di tempat dapak ibu sendiri Sendiri ya Oke Maka Kan muncul layar seperti ini Ini video preview Tampilan Apakah mau dimunculkan Kita klik join video Seperti ini Nah otomatis Akan muncul di layar Kita Ada Foto kita Ada juga Di situ Host Dan teman-teman yang lainnya Ini bisa kita geser-geser Nah di bagian bawah Ini bisa kita pilih Di situ ada Join Audio Nah join audio ini Untuk mengaktifkan Suara kita Contoh seperti ini Dan juga kita bisa mendengarkan Dari Pemateri Ataupun Dari teman-teman yang lainnya Itu untuk join audio Nah ini bisa kita Mood atau unmute Nah ini untuk bisa kita Munculkan Atau kita Sembunyikan Suara kita Kemudian Start video ini Untuk Memunculkan Tampilan Dari Kamera kita Untuk Video diri kita sendiri Kemudian di bagian share ini Kita pakai untuk Mengirimkan foto Dokumen Ataupun Yang lainnya Nah ini Contoh Yang bisa kita share Kemudian Ada Partisipan Partisipan ini Kita pakai untuk Chatting Belah kiri ini Kiri bawah ada chat Bapak teman-teman Bisa menuliskan Misalkan Hello Akan muncul Chat disini Ini akan terkirim Ke semua orang Yang Ada di Meeting Zoom ini Nah Kita close Oke Close Nah Kemudian Bagian Mord Sebelah kanan sendiri Ini adalah Untuk Melambingkan tangan Menyembunyikan Dan nama kita Dan lain sebagainya Oke Semoga Bermanfaat Kemudian Lift ini Bagian kanan atas Adalah untuk Meninggalkan Meeting Kemudian Yang sebelah kiri atas Ini adalah Untuk suara Jadi suara Bisa muncul Ataupun tidak Jadi kita bisa Sembunyikan Atau kita munculkan Oke kita coba Tinggalkan meeting Kita klik lift Kanan atas Meninggalkan meeting Lift meeting Oke selesai Itu contoh Jadi kita bisa Munculkan Diri kita Di Joint meeting Tadi Oke semoga Bermanfaat Jangan lupa Di like And subscribe Adio Pepe Adio Pepe Terima kasih